Pendekar Kelana Jilid 6. Dua orang kakek itu mi loncat lagi ke atas batu besar dan keduanya tertawa terkekeh saking gembiranya telah dapat membunuh setian banyaknya orang dalam waktu singkat. Si Kong bergidik. Sungguh tepat mereka disebut Toa Oke dan Ji Oke, si jahat pertama dan si jahat kedua dengan julukan Tai Moong dan Ji Moong. Tanpa sebab yang jelas mereka membunuhi belasan orang begitu saja. Karena tidak dapat menahan lagi menonton pertunjukan yang kejam itu, si Kong membuat gerakan hendak pergi dari tempat persembunyiannya. Dia lupa betapa lihainya dua orang raja iblis itu. Baru saja beberapa langkah dia maju, tiba-tiba Ji Oke sudah berseru dengan suaranya yang tinggi kecil. Siapa itu? Berhenti atau kamu mati si Kong terkejut dan baru teringat bahwa sedikit gerakan saja tentu akan diketahui oleh mereka yang amat lihai. Dia berhenti melangkah dan membalikan tubuh. Kini dia sudah berdiri di balik semak dan dapat nampak oleh dua raja iblis itu dari pinggang ke atas. Melihat betapa orang itu hanya seorang pemuda remaja yang membawa buntalan pakaian di ujung pikulan bambunya, dua orang kakek itu mendengus marah. Engkau melihat apa bentak Ji Oke pula. Karena masih muak menyaksikan pembunuhan atau pembantaian ke Ji itu, seperti dengan sendirinya si Kong menjawab, saya melihat pembantaian di luar perikemanusiaan. Dua orang kakek itu tertegun, lalu tertawa bergelak. Ji Oke menggerakkan pecutnya ke bawah. Pecut itu meledak dan menyambar ke bawah, ujungnya sudah melibat sebatang golok milik anak buah gerombolan dan sekali menggerakkan pecutnya, golok itu sudah terbang dan menancap di depan kaki si Kong. Pungut pedang itu dan gorok lehermu sendiri Ji Oke membentak pula. Panas hati si Kong. Dia tahu bahwa dua orang kakek itu lihai sekali, akan tetapi dia tidak takut. Apalagi disuruh membunuh diri sendiri. Mana mungkin dia dapat menaati perintah yang keji itu? Dia membungkuk perlahan memungut golok itu. Akan tetapi dia tidak menggorok batang leher sendiri milainkan menggunakan jari tangan menekuk golok itu. Letak golok itu patah menjadi dua dan dilempar ke atas tanah oleh si Kong. Melihat ini, Ji Oke menjadi marah sekali. Gerakan si Kong mematahkan golok itu dianggapnya sebagai tantangan kepadanya. Dia ditantang oleh anak kemarin sore, seorang pemuda remaja. Akan tetapi Ji Oke masih merasa segan untuk bermusuhan dengan seorang bocah remaja. Hal itu dianggapnya memalukan sekali. Merendahkan kedudukannya sebagai datuk besar. Dengan kemarahan yang ditahan-tahan dia menendang ujung batu besar itu. Ujungnya pecah dan pecahan batu sebesar kepala itu meluncur dan menyambar ke arah kepala si Kong. Akan tetapi dengan tenang saja si Kong menarik kepalanya ke belakang sehingga sambaran batu itu luput. Melihat ini, Ji Oke merasa semakin penasaran. Pecutnya kini menyambar-nyambar ke bawah, membelit golok-golok yang berada di bawah dan menyambitkan golok-golok itu ke arah si Kong. Golok-golok itu beterbangan menyambar, akan tetapi dengan segap dan mudahnya si Kong mengelap dan semua golok yang disambitkan dengan pecut itu tidak ada sebuah pun yang mengenai dirinya. Tidak kurang dari sembilan buah golok yang menyambar ke arah tubuhnya dan semua dapat diilakan. Sekarang Ji Oke merasa heran juga. Sambitannya tadi cepat dan kuat sekali. Akan tetapi bocah itu dapat mengelap dengan amat mudahnya. Haha, Ji Oke. Engkau sekali ini dipermainkan seorang bocah cilik jangan mencertawakan aku, Toa Oke. Kulihat anak ini bukan anak sembarangan, kalau tidak mana mungkin dia dapat mengelap dari semua golok itu hem, kalau dia sampai lolos dan menceritakan di dunia Kang Oung betapa dia sudah mampu menghindarkan diri dari seranganmu, bukankah kita akan menjadi buah tertawaan orang segenia? Sekarang, selagi tidak ada orang lain melihatnya, mari kita berlumba, siapa antara kita yang lebih dulu dapat membunuhnya baik kata Ji Oke dan mereka berdua sudah melayang dari atas batu itu ke arah si Kong. Anak ini sudah tahu akan niat mereka. Biarpun dia tahu bahwa kedua orang kakek itu bukanlah lawannya, namun dia tidak putus asa. Selagi masih hidup, dia harus mempertahankan hidupnya. Dia sudah menurunkan buntalan pakaiannya dan memegang pikulan bambunya sebagai tongkat. Begitu menyambar, kedua orang kakek itu sudah menggerakkan senjata sebelum kaki mereka turun ke tanah. Tongkat ular di tangan Toa Oke berlumba cepat dengan pecut di tangan Ji Oke. Wu-u-u-ut si Kong maklum betapa besar bahayanya penyerangan itu. Dia lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Liok Tehwi Teng dan berkelebat dengan cepatnya mengelap dari sambaran kedua senjata itu. Wu-u-u-ut, tar tongkat dan pecut itu menyambar ganas akan tetapi tidak mengenai sasarannya. Kedua orang datuk itu terkejut dan heran bukan main. Mereka berdua menyerang dengan berbareng dan anak itu dapat menghindarkan diri. Ini saja sudah merupakan hal yang luar biasa sekali. Tokoh-tokoh Kang Ou jarang ada yang mampu menghindarkan diri kalau mereka menyerang seperti tadi dan bocah itu memergunakan gin Kang yang amat hebat sehingga dapat bergerak lebih cepat daripada sambaran senjata mereka. Tokoh Kang mengeluarkan suara gerengan aneh saking penasaran dan marahnya dan dia sudah menyerang dengan tongkatnya yang ditusukan ke arah dada si Kong dengan penuh keyakinan bahwa si Kong pasti akan tewas sekali ini. Si Kong melihat gerakan tongkat dan dia pun mengerahkan tongkat bambunya untuk menangkis sambil mengetarkan ujung tongkat bambunya. Tokoh dua batang tongkat bertemu dengan kuatnya dan si Kong membuat tongkatnya terpental dan dia pun ikut meloncat sehingga serangan Toa Oke gagal lagi. Melihat ini, Ji Oke juga menyerang dengan pecutnya yang dibuat menjadui lemas. Pecut itu menyambar ke arah leher si Kong, kalau mengenai sasaran akan membelit leher dan sekali senta dengan tenaga sin Kang, leher bocah itu tentu akan putus. Akan tetapi kembali tongkat di tangan si Kong menangkis dan ketika ujung cambuk hendak membelit tongkat bambu, si Kong telah lebih dahulu mengirim tendangan kakinya ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang cambuk. Ji Oke melihat betapa tendangan itu kuat sekali. Dia tidak ingin pergelangan tangannya tertendang, maka terpaksa dia menarik kembali cambuknya, tidak jadi melibat tongkat. Kini kedua orang datuk itu marah sekali, akan tetapi mereka juga merasa malu kalau harus mengeroyok seorang pemuda remaja dengan menggunakan senjata mereka. Ji Oke, kita bunuh anak ini dengan tangan kosong saja kata Toa Oke dengan muka berubah merah karena merasa malu. Baik kata Ji Oke yang segera menyimpan sabuknya, diikatkan di pinggangnya sedangkan Toa Oke menancapkan tongkatnya di tanah. Kini mereka menghampiri si Kong dengan tangan kosong. Akan tetapi jangan dikira dengan tangan kosong itu mereka menjadi kurang berbahaya. Kedua orang datuk ini telah memiliki tenaga dalam yang luar biasa kuatnya. Toa Oke yang berkepala besar itu memiliki sinkang yang berhawa panas dan yang dapat menghanguskan tubuh lawan dengan pukulannya. Sebaliknya Ji Oke memiliki sinkang berhawa dingin. Dengan pukulan tangannya, dia mampu membuat lawan roboh dan tewas dengan darah membeku. Si Kong bukan tidak maklum akan kesaktian dua orang kakek itu. Juga dia mengerti bahwa dua orang datuk besar ini merasa marah dan malu sehingga berniat untuk membunuhnya. Jiwi Lociampu mengapa berkeras hendak membunuhku? Apa kesalahanku terhadap Jiwi? Anda berdua si Kong bertanya, suaranya nyaring, sama sekali tidak ada tanda-tanda takut padanya. Bocah setan, engkau harus mampus di tanganku Ji Oke membentak. Kalau tidak ingin mati di tangan kami, bunuhlah dirimu sendiri dengan tongkatmu kata Toa Oke yang masih merasa malu kalau harus membunuh lawan yang melihat usianya pantas menjadi cucunya itu. Aku tidak bersalah, aku tidak ingin mati di tangan siapapun kata si Kong, siap dengan tongkatnya. Hehehe, Ji Oke sudah menyerang dengan tangan kirinya yang membentuk cakar harimau. Akan tetapi si Kong mengelap dengan cepat dan ujung tongkatnya sudah menyerang ke arah siku tangan yang menyerangnya itu. Ji Oke terkejut dan menarik tangan kirinya, kini tangan kanan menyambar dengan sebuah tamparan ke arah muka si Kong. Si Kong mengelap ke belakang akan tetapi secara tidak terduga, sambil mengelap itu tongkatnya menyambar ke bawah. Tak tongkatnya mengenai kaki Ji Oke. Kalau bukan Ji Oke yang terkena hantaman tongkat itu, tentu sudah terpelanting jatuh. Akan tetapi Ji Oke tidak bergeming, hanya matanya terbelalak, tung hawat, ilmu tongkat, yang hebat. Sementara itu, Toa Oke juga sudah menyerang dengan tamparan tangan kanan di susul tamparan tangan kiri. Tamparan kedua tangannya ini menggunakan sinkang sehingga dapat menyerang orang dari jarak jauh. Akan tetapi si Kong sudah melayang ke atas dan melewati kepala Toa Oke. Ketika turun tongkatnya sudah menghantam ke belakang tubuh lawannya. Buk pinggul Toa Oke kena dihantam tongkat. Tongkat itu terpental, akan tetapi Toa Oke sudah menjadi merah sekali mukanya karena dalam segebrakan saja dia sudah terkena pukulan tongkat walaupun pukulan pada pinggulnya itu tidak ada artinya baginya. Dia hanya merasa heran dan terkejut, dan teringatlah dia akan-akan ilmu tongkat yang terkenal paling ampuh di dunia persilatan. Takau Sim Tung teriaknya dan kembali mereka menghadapi si Kong. Kini mereka menyerang dengan berbareng. Si Kong menjadi terdesak hebat dan terpaksa dia harus menggunakan yang cuwi kun yang membuat tubuhnya menjadi seperti seekor burung walet gesitnya, mengelak ke sana sini sambil berloncatan dan kadang menangkis dengan tongkatnya. Setelah lewat belasan jurus, sebuah pukulan jarak jauh dari Toa Oke menyerempet pundaknya dan dia pun terpelanting dan merasa tubuhnya panas sekali. Ji Oke dan Toa Oke maju menyerang lagi dari kanan-kiri, menggunakan pukulan jarak jauh dengan tenaga sakti keluar dari telapak tangan mereka. Si Kong sudah tidak dapat menghindar lagi. Akan tetapi, biarpun maut mengancam dirinya, anak ini sama sekali tidak takut dan dia hanya menanti datangnya pukulan dengan matel, terbelalak keberanian. Sian Chai pada saat itu terdengar seruan orang dan nampak bayangan orang berkelebat. Tau-tau di situ telah berdiri seorang kakek dekat si Kong dan kakek ini menentang keduan tangannya ke kanan-kiri untuk menyambut pukulan Toa Oke dan Ji Oke yang ditujukan kepada si Kong. Plak-plak kakek itu menerima kedua tangan dari kanan-kiri. Dia dapat merasakan betapa telapak tangan Toa Oke mengandung hawa panas dan telapak tangan Ji Oke mengandung hawa dingin. Akan tetapi kakek itu dengan tenangnya menyambut tangan mereka. Toa Oke dan Ji Oke terkejut sekali ketika merasa betapa telapak tangan mereka bertemu dengan telapak tangan yang lembut dan hangat. Akan tetapi Toa Oke dan Ji Oke adalah dua orang datuk sesat yang tidak memperdulikan nasib orang lain. Mereka dapat membunuh orang tanpa berkedip mata. Kini melihat seorang kakek menolong si Kong dan kakek itu terhimpit di tengah-tengah antara mereka. Kedua orang datuk ini tidak menarik kembali tangan mereka. Bahkan sebaliknya mereka mengerahkan tenaga sinkang untuk membunuh kakek yang menghalangi niat mereka membunuh si Kong itu. Mereka menggunakan tangan mereka itu untuk mendorong dengan pengerahan tenaga. Akan tetapi mereka terkejut bukan main. Ketika mendorong dengan tenaga sakti yang mengandung hawa panas, Toa Oke merasa betapa ada hawa dingin menyambut dorongannya. Sebaliknya Ji Oke yang mendorong dengan hawa sinkang dingin, merasa betapa ada hawa panas menyambut dari telapak tangan kakek itu. Mereka berdua terengah-engah karena sambutan hawa sinkang dari tangan kakek itu amat kuat. Mereka merasa penasaran sekali dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong kembali. Ha-yi-yi-yi-yi Oke berseru nyaring. Hi-ya-at Toa Ol juga membentak sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi dua orang kakek itu merasa betapa makin kuat mereka mendorong, semakin kuat pula hawa sakti menyambut dan mereka tidak kuat bertahan, lalu keduanya terjengkang roboh. Toa Oke merasa tubuhnya diserang hawa dingin, sebaliknya Ji Oke merasa tubuhnya diserang hawa panas. Mereka tidak tahu bahwa kakek itu sebetulnya hanya menyalurkan saja hawa pukulan mereka itu melalui kedua tangannya dan membuat dua tenaga yang berlawanan itu bertemu dan saling serang sendiri. Ini merupakan ilmu menyimpan dan menyalurkan hawa sakti dari luar, sebuah ilmu yang teramat tinggi dan jarang ada orang mampu melakukannya. Dengan penyaluran itu, Tewa Oke tertangkis oleh tenaga Ji Oke sebaliknya Ji Oke tertangkis oleh tenaga Ji Oke yang mengakibatkan keduanya roboh terluka. Kedua orang datuk itu bukanlah orang-orang bodoh yang nekat. Mereka maklum bahwa mereka telah terluka dalam dan kalah. Mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang luar biasa saktinya. Sejenak mereka bangkit dan duduk bersilah untuk mengatur pernafasan mengambil hawa murni untuk melindungi jantung mereka. Kemudian keduanya bangkit berdiri. Ada sedikit darah kelihatan di ujung bibir mereka. Siapakah engkau yang telah berani mencampuri urusan kami tanya Tewa Oke dengan suara mengandung penasaran sekali. Siancai kakek itu berseru sambil tersenyum. Kiranya yang berjuluk Tua Oke dan Ji Oke bahkan lebih kejam daripada namanya. Aku yang bertapa di Pulau Teratai Merah belum pernah bertemu dengan orang yang sekejam. Kalian berdua berkata demikian kakek itu memandang ke arah mayat-mayat yang malang nih lintang di tempat itu. Lalu kepada si Kong yang sudah bangkit berdiri. Dua orang datuk ini terkejut bukan main mendengar bahwa kakek ini adalah pertapa di Pulau Teratai Merah. Mereka sudah pernah mendengar tentang seorang pertapa yang sakti sekali, seorang yang puluhan tahun yang lalu namanya terkenal dan ditakuti oleh seluruh tokoh Kang Ou, terutama kaum sesat amat takut mendengar nama itu. Puluhan tahun yang lalu di dunia Kang Ou muncul seorang pendekar yang demikian gigih memberantas kaum sesat tanpa ampun sehingga dia dijuluki orang pendekar sadis. Pendekar sadis inilah yang kemudian setelah tua mengundurkan diri dan bertapa di Pulau Teratai Merah di Laut Selatan. Dan kini, tanpa disangka sama sekali, pertapa itu agaknya meninggalkan Pulau Teratai Merah dan kebetulan bertemu dengan Toa Oke dan Ji Oke, sepasang Raja Iblis yang merupakan orang-orang paling kejam di antara semua tokoh sesat. Pendekar sadis Toa Oke dan Ji Oke berseru dengan suara berbareng kemudian tanpa berkata apa-apa lagi kedua orang itu mi lompat jauh dan pergi dari situ dengan hati jerih. Kakek itu memang benar pendekar sadis yang bernama Cheng Tian Xin. Akan tetapi diakini telah menjadi seorang kakek tua renta yang usianya sudah mencapai hampir 100 tahun. Belasan tahun yang lalu kakek ini tinggal di Pulau Teratai Merah bersama istrinya yang juga merupakan seorang pendekar wanita yang sukar dicari tandingannya. Ketika istrinya yang bernama Toan Kim Hong dan yang pernah menjadi Datuk Selatan dengan julukan Lam Xin itu meninggal dunia dalam usia 80 tahun lebih, kakek Cheng Tian Xin hidup seorang diri di pulau itu sebagai seorang pertapa. Dia sama sekali tidak mencampuri urusan dunia, bahkan lama sebelum itu, dia sudah hidup berdua dengan istrinya hidup dengan tenteram penuh kedamaian di pulau itu. Si Kong terheran-heran melihat kakek tua renta itu. Dia memandang pernu perhatian. Seorang kakek yang jangkung kurus, rambut jenggot dan kumisnya sudah putih semua akan tetapi wajahnya masih nampak sehat kemerahan seperti orang muda. Alisnya yang tebal juga sudah putih semua dan pakaiannya amat sederhana namun bersih, dari kain kuning dan putih. Dia tadi melihat betapa kakek itu menahan kedua tangan Toa Oke dan Ji Oke, kemudian melihat kedua orang Datuk Sesat itu roboh terjengkan seperti ditolak tenaga yang kuat sekali. Melihat itu saja maklumlah si Kong bahwa yang menyelamatkan nyawanya adalah seorang kakek yang amat sakti. Dia tidak ragu lagi untuk menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu dan memberi hormat berulang kali. Saya si Kong yang bodoh merasa bersyukur sekali bahwa Locian PWE telah menyelamatkan nyawa saya dari tangan Mauto Aoke dan Ji Oke. Kalau tidak ada Locian PWE tentulah sekarang saya telah menjadi mayat. Banyak terima kasih saya haturkan kepada Locian PWE, kakek itu mengelus jenggot putihnya yang panjang. Sian Chai. Kau tahu apa tentang tolong menolong, hutang dan balas budi, hutang atau balas dendam kemudian Ceng Tian Xin berdongak ke langit dan mulutnya membaca sajak. Begitu semua orang mengenal keindahan dengan sendirinya muncul kejelekan, begitu semua orang tahu apa itu kebaikan mereka pun tahu apa itu kejahatan. Karena itu ada dan tiada saling melahirkan sukar dan mudah saling melengkapi panjang dan pendek saling mewujudkan tinggi atau rendah saling bersandar bunyi dan suara saling mengimbangi dahulu dan kemudian saling menyusul, mendengar ini, saking tertariknya karena dia mengenal sajak itu. Ketika kakek itu berhenti sebentar untuk menarik nafas, si Kong sudah melanjutkan sajak itu. Itulah sebabnya orang sudi bekerja tanpa bertindak mengejar tanpa berkata. Maka segala benda berkembang tanpa dia mendorongnya tumbuh tanpa dia mau memilikinya berbuat tanpa dia menjadi sandarannya walaupun berjasa dia tidak menuntut, Justeru karena tidak menuntut, maka tidak akan musnah, si Ancai Engkau hafal akan ujar-ujar dalam kitab Tutekeng. Bagus sekelai, akan tetapi mengerti kah Engkau akan inti sari pelajaran dalam ujar-ujar kuno itu maafkan saya, lociampuwa. Kalau tidak salah, ujar-ujar itu mengajarkan kepada orang untuk melakukan segala sesuatu tanpa pamrih untuk keuntungan atau kesenangan diri pribadi karena perbuatan apapun yang berpamrih untuk diri sendiri, maka perbuatan itu tidaklah timbulan dari hati sanubari yang bersih, melainkan dipakai sebagai alat untuk mencapai kesenangan diri sendiri. Benarkah demikian, lociampuwa ha-haha, engkau seorang bocah yang cerdik dan pemberani. Kulihat bahkan engkau tadi berani milawan toa oke dan ji oke dengan ilmu tongkat takau sintung. Dan gerakanmu demikian gesit. Tentu engkau pernah mempelajari liok tehui teng dan yean cuwi kun si kong merasa kagum dan tunduk sekali. Dia memberi hormat lagi sambil berlutut. Apa yang lociampuwa katakan semuanya benar? Saya yang bodoh mohon petunjuk lociampuwa, aku pernah mendengar bahwa ilmu tongkat yang menjadi ilmu tertinggi dari para pengemis, dimiliki oleh loksian lokai, yaitu ilmu tongkat takau sintung. Sedangkan liok tehui teng dan yean cuwi kun dikuasai oleh si penyair gila kuasiu cai. Apa hubunganmu dengan kedua orang itu mereka beruda adalah guru-guru saya, lociampuwa, kata si kong yang menjadi lebih kagum lagi. Kakek tua renta ini agaknya mengetahui segalanya. Pantas engkau mengenal tu tekeng, kakek itu kembali melayangkan pandang, pandang matanya kepada sembilan belas buah mayat yang malang melintang di tempat itu. Siapa yang membunuh mereka tanyanya. Dua orang kakek tadi, locian pwe, ceritakan dari semula semua yang terjadi di sini, secara kebetulan saya mendaki bukit ini karena mendengar dari orang-orang dusun di lain bukit bahwa bukit ini diberi nama bukit iblis. Saya merasa tertarik mengapa bukit ini disebut demikian karena saya sendiri tidak percaya adanya iblis. Siancai! Jangan bilang tidak percaya karena sesungguhnya iblis itu ada. Hanya keadaannya tidak terlihat mata, dan pekerjaan iblis itu menggoda manusia. Dua orang tadi melakukan kekejaman seperti itu, kau kira karena apa? Karena iblis yang masuk ke dalam batin mereka. Lanjutkan ceritamu. Mula-mula saya melihat 16 orang itu berkumpul di sini dan pimpinan mereka menyatakan bahwa sekarang mereka akan memergunakan bukit ini sebagai sarang mereka. Lalu muncul tiga orang yang menyebut diri mereka Lyok TSM KWI. Tiga orang itu mengalahkan 16 orang ini dan memaksa mereka menjadi anak buah Lyok TSM KWI. Kemudian muncul Toa Oke dan Ji Oke tadi yang membunuh mereka semua, setelah menyuruh mereka semua membunuh diri dan mereka tidak mau lalu terjadi pertempuran. Ketika saya hendak pergi dari sini, dua orang datuk itu melihat saya dan mereka menyerang saya seperti yang lociampur lihat tadi. Sian Chai. Bunuh-membunuh, bunuh-membunuh sejak dahulu sampai sekarang. Orang-orang sesat di dunia Kang Ho rupanya tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali saling bunuh dan saling merebutkan kekuasaan. Dan sekarang hendak pergi kemana, si Kong saya, pertama-tama saya harus menguburkan semua jenazah ini baik-baik, locian PWE. Setelah itu baru saya akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan perjalanan saya, kakek itu mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya dan memandang pemuda itu dengan penuh perhatian. Sinar kagum terpancar dari pandang matanya. Melanjutkan perjalanan kemana entah kemana, locian PWE. Kemana saja hati dan kaki ini membawa saya. Saya seorang yatim piatu, sebatang kera, dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Saya berkelana seperti seekor burung di angkasa, sendirian saja, Cheng Tian Xin atau pendekar sadis yang kini telah menjadi seorang pertapa tua renta itu menjadi semakin kagum. Dia sendiri yang pun hidup menyendiri. Setelah istrinya meninggal dunia belasan tahun yang lalu, dia hidup seorang diri di pulau teratai merah, bahkan tanpa pembantu. Dia dan istrinya hanya seorang anak perempuan bernama Cheng Sui Chin yang kini sudah berusia 60 tahun lebih. Cheng Sui Chin hidup bersama suaminya yang bernama Chia Hui Song yang sekarang tinggal bersama putri mereka menjadi ketua dari Chin Ling Pai. Biarpun puterinya dan cucunya mendesaknya untuk tinggal bersama mereka di Chin Ling Pai, dia selalu menolak. Dia ingin hidup menyendiri sebagai seorang pertapa dan hanya kadang-kadang saja, putrinya, mantunya atau cucunya datang menjenguknya di pulau teratai merah. Setelah tidak pernah muncul di dunia Kang Ong, kakek ini memperkenalkan diri dan disebut sebagai Cheng Lojin, ornak tua Cheng. Si Kong segera menggunakan golok yang banyak bertebaran di tempat itu untuk menggali 19 lubang kuburan. Pekerjaan berat itu dilakukan tanpa kenal lelah dan setelah matahari tenggelam di langit barat, barulah dia selesai mengubur semua jenazah itu. Sejak si Kong bekerja, Cheng Lojin hanya menonton saja, kemudian dia malah bersilah di atas batu besar dan memejamkan matanya. Setelah selesai, dia hendak meninggalkan tempat itu, akan tetapi melihat kakek tua rentak itu masih duduk bersilah dan memejamkan matanya seperti orang tidur, dia merasa tidak tega meninggalkannya. Kakek itu sudah tua sekali, kasihan kalau ditinggalkan seorang diri saja di puncak bukit itu, padahal malam hampir tiba. Karena tidak tega pergi meninggalkan kakek itu seornak diri saja, apalagi pergi tanpa pamit, si Kong menunda kepergiannya. Dia lalu mengumulkan kayu dan daun. Kering, lalu membuat api unggung di dekat batu besar untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin yang mulai datang mengganggu. Dia sendiri lalu merebahkan diri di atas daun-daun kering di dekat batu besar dan mencoba untuk melepaskan lelah. Pikirannya tidak pernah dapat lepas dari kakek yang duduk bersilah di atas batu besar itu. Kakek itu pun seperti dia, agaknya hidup sebatang kera. Bagi dia, seorang pemuda, tidaklah terasa berat benar. Untuk mencari makan, dia dapat bekerja di mana saja akan tetapi kakek tua rentek itu. Biarpun dia memiliki kesaktian hebat, mana mungkin kakek itu bekerja untuk mencari nafkah? Dia semakin merasa kasihan kepadanya. Apalagi kakek itu baru saja telah menyelamatkan nyawanya. Dia pun harus berbuat sesuatu untuk kakek itu. Setidaknya malam ini dia akan menjaga agar kakek itu tidak terganggu dalam samadinya. Dijaganya api unggun itu agar tidak padam. Dia pun mengasor dan mencoba tidur, walaupun hanya sebentar-sebentar karena dia harus bangun untuk menambahkan kayu bakar pada api unggunnya. Ketika dia teringat kepada gundukan-gundukan tanah di dekat situ, mau tidak mau bulu tengkuknya meremang. Tadi, dia sama sekali tidak ingat kepada mayat-mayat yang dikubur itu. Kini, setelah teringat, timbulah rasa ngeri dan takut. Jelaslah bahwa rasa takut itu tidak datang tanpa diundang. Yang mengundang adalah ingatan yang mengingat-ingat dan membayangkan yang tidak-tidak, membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Ingatan mengada-ada, mengingat-ingat dan membayangkan kalau saja mayat-mayat itu bangun kembali. Kalau saja roh-roh yang mati menjadi penasaran dan mengamuk. Kalau saja, kalau saja, demikianlah pikiran mengingat-ingat dan membayang-bayangkan sesuatu sehingga rasa takut datang menyelinap dalam batin. Si Kong pernah mendengar wujangan penyair gila tentang timbulnya rasa takut itu, dan sekarang dia merasakannya sendiri. Setelah dia jelas betul dari mana timbulnya rasa takut yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Dia memasuki rasa takutnya itu dan menjenguk di balik rasa takut itu. Dan dia pun merasa geli terhadap pulahnya sendiri dan rasa takut itu pun menghilang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali kakek itu telah sadar dari samadinya, atau tidurnya sambil duduk bersilah. Melihat kakek itu bangkit berdiri, si Kong segera meloncat bangun pula. Siancai kata kakek itu tersenyum. Engkau masih berada di sini, si Kong? Bukankah kau katakan bahwa engkau hendak melanjutkan perantauanmu maaf? Locian PWE, saya belum dapat pergi karena melihat Locian PWE sedang bersama di. Saya tidak mungkin pergi meninggalkan Locian PWE begitu saja tanpa pamit. Ceng Lojin menghela nafas panjang. Dasar jodoh, dasar jodoh. Tehian, Teuhan, yang menentukan, manusia hanya dapat berusaha sekuat dan sebaik mungkin, kata kakek itu perlahan seperti kepada dirinya sendiri. Si Kong, bagaimana pendapatmu jika aku mengambilmu sebagai murid? Pertanyaan seperti ini sama sekali tidak pernah disangka oleh si Kong, bahkan dia tidak pernah dapat mengharapkan kakek seperti ini mau menjadi gurunya. Maka, begitu mendengar kata-kata itu, langsung dia menjatuhkan diri berlutut di bawah batu besar itu dan wajahnya berseri gembira ketika dia menjawab. Locian PWE, tidak ada kegembiraan yang lebih apa yang saya dengar dari Locian PWE. Kalau Locian PWE sudi mengambil saya sebagai murid, saya merasa mendapat anugerah besar dari Tuhan dan saya hanya dapat berjanji akan menaati semua perintah dan petunjuk Locian PWE. Baiklah, mulai sekarang engkau menjadi muridku dan harus menaati semua perintahku, kata kakek tua rentah itu. Dengan hati girang bukan main si Kong lalu menjatuhkan dirinya berlutut lagi dan memberi hormat delapan kali kepada kakek itu dan menyebut suhu Teocu akan mempersiapkan sarapan pagi untuk suhu, kata pemuda itu. Ceng Locian Tersenyum Sarapan apa yang hendak kau berikan kepada ku Teocu dapat berburu-burung, ayam malas atau kelinci di hutan ereng itu, Ceng Locian menggoyang tangannya, tidak unsah, aku sudah lama tidak lagi menyentuh makanan dari binatang, akate hanya makan tumbuh-tumbuhan saja dan aku sudah membawa bekal roti kering. Engkau juga boleh makan bersamaku. Aku hanya membutuhkan air jernih, kau boleh mencarikan itu untukku, si Kong membuka buntalannya. Dia memang selalu membawa sebuah panci untuk keperluan mencari air jernih atau memasak makanan. Dengan panci di tangan dia lalu berlari cepat sekali ke sebuah hutan di lereng. Tak lama kemudian dia sudah kembali membawa sepanci air jernih yang ditemukan dari sebuah sumber air. Ceng Locian mengeluarkan beberapa potong roti kering dari buntalannya dan guru dan murid itu lalu makan makanan sederhana itu dengan nikmat. Suhu, maafkan kelancangan Teocu, murid. Teocu pernah mempelajari dari kitab-kitab suci bahwa makanan bernyawa itu tidak baik bagi batin kita, bahkan menurut ilmu pelajaran pengobatan juga-juga makanan bernyawa itu tidak baik bagi kesehatan tubuh. Teocu dapat mengerti mengapa suhu sebagai seorang pertapa pantang makanan bernyawa, akan tetapi yang ingin Teocu tanyakan, Suhu, apakah kita dapat terbebas dari makan binatang bernyawa? Menurut suhu Loxian Lokai, dalam setiap cawan air jernih bisa terdapat ratusan atau bahkan ribuan binatang-binatang kecil yang tidak dapat nampak oleh mece biasa. Demikian pula dalam tumbuh-tumbuhan seperti daun-daun untuk sayur dan juga buah-buahan, besar kemungkinan mengandung binatang-binatang kecil sehingga tak dapat dihindarkan lagi, kita terpaksa makan binatang-binatang bernyawa, mau atau tidak, Cheng Lojin mengangguk-angguk. Benar sekali keterangan Lokai Lojin itu. Bahkan dalam setiap tarikan napas, ada beberapa banyak binatang-binatang kecil ikut masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi hal itu kita lakukan tanpa disengaja, dan tidak dapat dihindarkan. Berbeda dengan kalau kita makan daging binatang dan menikmati kelezatannya. Yang namanya membunuh, apapun alasannya, tetap saja merupakan pembunuhan dan pembunuhan didukung oleh kekejaman, maaf, suhu. Bukan sekali-kali Teocu membantah, akan tetapi Teocu memajukan pertanyaan-pertanyaan ini karena ingin tahu dan ingin mengerti benar. Apakah dengan pendapat bahwa membunuh untuk makan itu jahat dan kejam, maka binatang pemakan daging seperti harimau, singa, buaya dan lain binatang buas juga jahat sama sekali tidak, sikong. Binatang buas itu memang membunuh, akan tetapi membunuh untuk makan karena dia tidak dapat makan yang lain. Hariamu dan lain-lain binatang buas itu tidak dapat makan daun, dan kalau tidak ada binatang buruan lain mereka akan mati kelaparan. Mereka memang ditakdirkan untuk itu. Akan tetapi manusia tidak dapat disamakan dengan binatang buas. Manusia dapat hidup tanpa makan daging binatang. Jadi, orang-orang yang pantang makan daging binatang itu hanya berusaha agar mereka tidak terlalu diperngaruhi oleh nafsu binatang yang tentu ikut masuk bersama dengan daging yang dimakannya. Akan tetapi ini bukanlah menjadi jaminan bahwa orang yang berpantang makan daging adalah orang-orang baik, dan mereka yang makan daging adalah orang-orang yang jahat. Seperti ku katakan tadi, pantang makan daging hanya suatu kel untuk mengurangi pengaruh nafsu binatang. Karena itu, biarpun engkau sudah menjadi muridku, aku tidak akan melarang engkau makan daging, ah, tidak suhu. Seorang murid haruslah menjadikan gurunya sebagai tauladan. Kalau suhu tidak makan daging, teocu juga tidak ikut makan daging, karena teocu hendak merasakan sendiri bagaimana rasa dan akibatnya kalau berpantang makan daging. Setelah selesai makan roti kering dan minum air jernih, si kong mengikuti gurunya turun bukit. Gurunya nampaknya hanya melangkah biasa saja, akan tetapi tubuh suhunya seolah tidak berjalan, melainkan melayang. Kedua kakinya seolah tidak menyentuh tanah. Dia harus mengerahkan ilmu Lyok Tehwi Teng untuk dapat mengimbangi kecepatan langkah gurunya. Cheng Lijin mengajak si kong pergi ke selatan dan setelah tiba di pantai laut selatan lalu menyeberang ke sebuah pulau kecil yang tanahnya subur. Pulau itu mempunyai beberapa buah danau dan di atas danau itu tumbuh banyak bunga teratai merah. Karena itulah maka pulau itu disebut pulau teratai merah yang menjadi tempat tinggal Cheng Lijin. Di tengah pulau terdapat sebuah pondok kayu yang cukup besar dan kokoh kuat. Cheng Lijin yang usianya sudah mendekati seratus tahun itu dahulu ketika masih muda, terkenal dengan julukan pendekar sadis karena dia amat membenci golongan sesat. Kalau bertemu dengan penjahat, dia tidak akan memberi ampun sehingga semua penjahat di dunia kenghau gentar kalau mendengar namanya yang menjadi aku jonya para penjahat. Ilmu kepandayan kakek ini amat tinggi dan sukar dicari lawan yang dapat mengimbangi tingkat kepandayannya. Dia menguasai banyak ilmu silat tinggi yang aneh-aneh. Di antaranya semua ilmu esilat itu, terdapat ilmu esilat pethong sin kun, silat sakti delapan penjuru angin, pein chiang, tangan awan putih, tiante sin chiang, tangan sakti langit bumi, tai kek sin kun, silat sakti pokok terbesar, san in kun huat, ilmu silat awan gunung.